Akibat diguyur hujan dengan intensitas tinggi, beberapa wilayah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Sementara di Bekasi, Jawa Barat dalam kondisi sakit, satu orang warga perubahan yang rumahnya terendam banjir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meninggal dunia setelah terlambat dievakuasi. Deguyur hujan dengan intensitas tinggi, beberapa wilayah di Kabupaten Banjar terendam banjir dengan kedalaman air hingga 1 meter merendam permukiman warga. Salah satu wilayah terendam banjir yakni Desa Sungai Raya Simpang IV, Kalimantan Selatan. Di desa ini, ratusan rumah warga terendam banjir bahkan akibat tinggi adibat air membuat jalan poros desa lumpuh total. Sebagian warga memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, namun sebagian warga lainnya masih memilih bertahan di rumahnya yang terendam banjir. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, di mas warga perumahan Purini Ruwana Residen, Desa Sukaraya Karang Bahagia Bekasi, Jawa Barat meninggal dunia karena terlambat dievakuasi. Menurut tetangga korban, awalnya korban menderita sakit darah tinggi dan meminta dievakuasi menggunakan perahu karet untuk dibawa ke rumah sakit. Karena minimnya perahu karet serta datangnya perahu karet terlalu lama untuk mengevakuasi korban, akhirnya korban meninggal dunia sebelum mendapatkan perawatan. Tim Liputan Aiyus melaporkan.